Intro Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhallazina amanu Awku bil-ukud Bahaya orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji akad Baik kalau kita bicara mengenai janji dan akad Kita bicara mengenai profesionalisme Paling nggak ada 3 hal yang bisa saya sampaikan Dalam hal mengenai profesionalisme ini Kalau udah ngomongin profesionalisme Itu berarti kita ngomongin mengenai ikhtiar dunia biasanya Pernah nggak ngerasa ya suatu hari Bisnis Anda itu nggak lancar Anda kepengen itu kepengen melakukan banyak hal Kenapa? Karena khawatir Khawatir apa? Khawatir rizki Kalau saya nggak melakukan A Kalau misalnya istri nggak ikutan kerja Saya kerja, istri kerja Anak juga kerja Maka rizkinya nanti akan terjamin Kalau saya nggak kerja, istri saya nggak kerja Anak saya nanti makan apa? Yang kejadian Ya kita akhirnya meragukan rizki dari Allah Nah ini juga bahaya Kita menjadi tidak profesional terhadap yang pertama Yaitu akad kita Akad kepada siapa? Yang pertama akad kepada Allah SWT Ya Kita sebagai seorang umat muslim Kita sudah bersyahadat pada Allah Syahadat itu apa sih? Syahadat itu adalah Sebuah runutan Kalimat yang membuat kita akhirnya Harus melakukan sebuah ikhtikat Atau perjanjian pada Allah SWT Gak ada Tuhan selain Allah Dan Muhammad Rasulnya Itu berarti apa? Kita sedang janji nih sama Allah Ya Allah segala apa yang membuat kami Tidak mengakui Ya segala apa yang membuat kami Bergantung Hanya bergantung kepada kamu Nah kalau misalnya ada kalimat tuh Ya ada kalimat Besok saya mau makan apa? Ini berarti kita lagi sedang tidak bergantung pada Allah Padahal Allah Maha memenuhi janji Padahal Allah sudah mengatur rezeki kita Sehingga akhirnya kita gak profesional dalam satu hal ini Ya kita tidak menyesuaikan akad kita kepada Allah SWT Sehingga akhirnya Yang namanya menyesuaikan akad Mikir aja deh Kita kerja nih Sama seorang pengusaha Kita udah ada tuh pasal-pasal dan sebagainya Disana sudah disebutkan Kita harus kerjanya ABCD Dan kita melakukan ABCD Dan nanti upahnya adalah Di akhir bulan Kita akan dikasih gajiannya Nah pada saat kita sedang menjalani perjalanannya Perjalanan pekerjaannya Kita ragu nih Ragu nih nanti Akhir bulannya bakal gajian gak nih Ya jangan-jangan gajiannya gak nyampe Nah kalau ada nih pekerja yang model kayak gitu Kita nih sebagai seorang bosnya Seorang atasannya manajernya Mau gak kira-kira ngasih hadiah ke orang yang Meragukan Ya meragukan perjanjiannya Ya akad yang pertama kepada Allah Yang kedua akad kepada manusia Ya balikin lagi Tadi kalau contohnya adalah seorang manajer ya Anda bekerja dengan siapa Walaupun Anda seorang entrepreneur Kawan-kawan sekalian Sahabatku ketika Anda menjadi seorang entrepreneur Walaupun seperti itu Anda tetap harus berakat kepada manusia yang lain Bener kan? Bikin sebuah produk misalnya Menjanjikan bahwa produk ini akan memberikan solusi Buat orang yang membeli Pada saat mereka membeli produknya Ternyata mereka tidak mendapatkan fungsi apapun Daripada produk yang mereka beli Anda tidak menyesuaikan akadnya Anda gak profesionalisme Anda tidak sedang memegang profesionalisme disana Anda tidak profesional Itu yang pertama Sesuaikan akad Anda Sehingga akhirnya Anda menjadi seseorang yang profesional Disuruh sama bosnya untuk A Karena Anda sudah berakat pada bos Maka Anda lakukan Begitu pun juga ketika Anda memiliki akad dengan Allah Allah perintahkan apa Anda lakukan Allah minta Anda untuk jauhi Maka Anda lakukan jauhi Laksanakan perintahnya Jauhi larangannya Insya Allah Anda akan mendapatkan apa yang Allah janjikan Dan ketika di dunia Apa yang sudah bos Anda janjikan Terima kasih telah menonton